Lagi kebebrokan birokrasi di pemerintah profesi DKI Jakarta ditemukan oleh Gubernur Basuki Cahaya Purnama. Baru-baru ini, ia mengaku telah mendapatkan laporan adanya banyak makam fiktif yang ada di tempat pemakaman umum di DKI Jakarta. Alhasil, ia berencana akan memecat kepala dinas pertamanan dan pemakaman beserta seluruh jajarannya. Menurut Ahok, kebanyakan makam fiktif tersebut adalah makam yang sengaja dibuat hanya untuk dijadikan penanda bahwa lahan tersebut sudah dipesan. Ahok menuding telah terjadi permainan licik di dinas pertamanan dan pemakaman. Berupa penghutan liar dan mantan bupati Belitung Timur tersebut menjelaskan perombakan yang akan dilakukannya harus melalui proses yang bertahap. Yakni mencopot kepala dinas dinilai tidak cukup untuk menghentikan praktek licik tersebut. Ahok mengaku tengah menyiapkan sekelompok orang untuk menggantikan seluruh jajaran dinas pertamanan dan pemakaman yang ada saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!